Video yang direkam warga Senin sore ini memperlihatkan sejumlah kendaraan yang nekat menerjang arus air yang turun bak air bah. Kondisi jalan Jupri Kota Malang yang menurun membuat air mengalir deras menuju ke jembatan bandulan. Sempat terjadi kemacetan panjang karena kendaraan yang melintas harus memperlambat laju kendaraan atau bahkan berhenti. Para pengguna jalan khawatir akan terseret kuatnya arus. Selain curah hujan tinggi diduga luapan air tidak bisa masuk ke saluran air karena banyak selokan depan rumah yang dibeton oleh warga. Sehingga air tidak bisa mengalir ke sungai metro yang berada di bawah jembatan. Sebelumnya seorang warga bernama Roland Sumarna dikabarkan hilang bersama sebagian rumahnya yang amblas tergerus arus sungai Bango. Korban diketahui sedang duduk di serambi rumahnya saat peristiwa itu terjadi. Hingga kini pencarian korban masih terus dilakukan. Terima kasih.